Pemirsa SBY mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Dengan demikian, SBY hanya tinggal menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum Partai Demokrat. Pengurus DPP Demokrat mengumumkan perubahan struktur kepengurusan yang berubah. Hal ini berdasarkan keputusan SK No. 70 tanggal 17 April 2013. Beberapa posisi yang mengalami perubahan yakni Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan Wakil Sekretaris Jenderal. Posisi Ketua Dewan Pembina kini dipegang oleh E.E. Mangindaan, sementara Ketua Dewan Kehormatan ialah Amir Samsyuddin. Keduanya menggantikan SBY yang memutuskan melepas dua jabatannya itu. Adapun posisi Wakil Sekretaris Jenderal yang baru akan ditempati Andi Nurpati. Nurhayati alias Segaf diangkat menjadi Wakil Ketua Umum. Selain Nurhayati, Wakil Ketua Umum yang baru lainnya adalah Soekarwo, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jatim dan Agus Hermanto. Wakil Ketua Umum I, Dr. Hewan Joni Alen Marbul, MM. Wakil Ketua Umum II, Max Sopakua, SEMSC. Wakil Ketua Umum III, Dr. Nurhayati alias Segaf, MSI. Wakil Ketua Umum IV, Dr. Soekarwo, Wakil Ketua Umum V, Insinyur Agus Hermanto, MM. Karena rasa sayang dari masyarakat, maka khawatir kalau Pak SBY jadi Ketua Umum akan terbagi pemikirannya sehingga ada penambahan Wakil Ketua Umum. Artinya ini untuk meringankan kerja Ketua Umum. Hadir dalam pengumuman pengurus baru tersebut, Ketum Harian Demokrat, Syarif Hasan, Cero Wacik, Sekjen Demokrat Ibas, dan jajaran pengurus baru lainnya. Dari Jakarta, Melvia Mayfitri, Sene.